Mataputnya apa? Mataput Ruh yang 14. Sedangkan kalau kita pakai skema 17, Imam Jazari, penggunaan Jazariya harus dibedakan. Kalau visualisasinya, lihat. Lihat visualisasinya. Lam tidak disandingkan dengan Nundan Ruh. Kenapa? Karena lam, ini bahasa Arabnya ya, hafatulisan. Hafa itu ini ya, kemana apa? Sisi tepi. Ini bahasa Arab, bagusnya terimakan. Hafa tulisan, masih dalam koridor hafah, tepi lidah. Tepi lidah cuma dua urutnya. Pertama bot, secara keseluruhan. Ya, baik kanan atau kiri, atau kedua-duanya, bebas. Dan lam, adenaha. Ini dia, adenaha. Maka dia di ujungnya ini ya. Adenaha limutlah. Lihat obyeknya. Mau dibilang langit-langit boleh, Mau dibilang busi boleh. Kalau busi lebih spesifik di sini, Kalau langit-langit, Mbokyo jangan di sini langit-langitnya. Bilang pelopo langit di sini dia spesifiknya. Langit-langitnya tetap langit-langit yang sudah menjelangi di, Atau asli langit-langit. Jadi kalau mau langit-langit tidak salah. Yang salah langit-langit tidaknya gini. Aih. Aih. Itu yang salah. Kenapa? Salah ada dua hal. Pertama, dia di taruh menukik di sini. Kedua, lidahnya diselenggalkan hafah. Tapi apa? Perut lidah gini. Lukik. Ya enggak? Aih. Aih. Perut lidah gini kan? Aih. Nah, bisa dipraktekan. Aih. Ya. Kalau orang-orang indian kan? Aih. Nah, pagal. Nah, dia pagal. Bahasa indian kan? Dia kedalaman. Sampainya, Pak. Perut lidah gini. Yang kisah minta bukan perut lidah. Ya. Adenah hafah. Sisi, tepi. Mau enak. Mau sisi, mau tepi boleh. Gitu ya. Ini yang lam, contoh. Ini yang bod. Gitu ya. Jadi apa? Mereka dalam koridor hafah. Sehingga lam memang enggak ditemankan dengan nunan roh. Nunan roh setelah ini. Ini yang bod. Sendiri di hafah. Lihat ini. Ini yang menempel. Ini yang efeknya. Makanya saya pernah bilang. Kalau bod, efeknya dimana? Pak lamnya itu punya efek. Menampai ke usul asanaya al-ulia. Ini untuk abdoget. Ini bahasa rap ya. Ini tempat yang abdoget. Tempat untuk stressing. Untuk apa? Untuk menekannya. Jadi dua. Tekanannya juga. Alb. 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 Terserah. Para usaha namanya yang ada di kiri atau di duanya. Yang jelas ini tempat tekanan. Bapak Mastiko akan gore. Tempat untuk stressing. Menekan. Kalau ini yang kuning. Mastiko itu lamis. Tempat menempel. Menempel doang. Enggak. Kita pakai tekanan. Oh. Depannya enggak usah bertanaga. Dia ikhbak. Dia taksi. Menurut kita bahas. Istilah. Tapi yang ujungnya. Lidah-lidah-lidah. Enggak pakai tenaga. Ditempelkan saja. Yang bertenaga adalah bagian tepi-tepinya. Tepi-tepi itu sesuai lidahnya. Ya. Ini yang botnya ya. Sehingga kita akan menyambung. Bot dan lam. Bot dan lam mereka satu mantiko. Satu wilayah. Sama-sama hafah. Ya. Coba kita lalu. Setelahnya chef. Coba setelahnya. Ini lam. Coba tulisannya. Ya. Hafah. Ya. Itu di luar Quran. Pada Quran. Maya telah-melah. Sama-sama kirimi. Hafah tulisan. Untung di luar Quran. Jadi ya. Hafah aja. Enggak pakai. Hafah. Kita pakai 6 gitu ya. Ini mah. Kali torf tulisan. Torf. Sudah namanya ujung. Torf. Torf itu bisa ujung. Kayak kita sujud kan. Karena torf pada main. Pak. Ujung-ujung di kaki-kaki kan. Bagian torf itu ujung. Torf tulisan. Ya. Sudah torf tulisan. Di sini bahasanya tuh. Hanak. Apa tuh hanak itu? Langit-langit. Jadi saya bilang apa? Boleh lifah yang artinya gusi. Boleh hanak yang artinya apa? Langit-langit. Langit-langit. Ada istilah hanak a'la. Apa tuh? Apa a'la? Atas. Kalau bahasa Arab ada istilah hanak a'la. Hanak suflah. Suflah bawah. Ya. Gini lu tunggu. Lihat lu. Biar bahasanya. Hanak a'la itu langit-langit. Atas. Hanak itu langit-langit. A'la atas. Kalau hanak a'la itu langit-langit. Asfal bawah. Bisa gak diterjemahkan bahasa Islam. Langit-langit bawah. Gak bisa. Kenapa? Kita tidak bisa menerjemahkan bahasa satu bahasa lain. Saya terlap. Maksudnya hanak a'la ya langit-langit. Dia kan gak. Apa bahasa Arab ada langit itu? Bahasa Arab ada langit apa? Sama. Sama. Enggak. Sama-sama. Atau sama ani. Dua sama. Ya. Langit-langit. Kalau kita langit-langit. Maksudnya apa? Yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau diisilah hanak a'la. Hanak asfal. Bukan langit-langit atas. Langit-langit bawah. Langit-langit di bawah. Langit-langit. Dia apa? Bagian lidah. Jadi hanak asfal itu mendeskripsikan lidah. Hanak asfal. Ya. Asfal ini hanak a'la. Yang langit-langit dia. Paling baik adalah depan. Langit-langit belakang. Kalau atas bawah. Ini langit-langit bawah di sini. Hanak. Bukan apa? Rahang bawah gitu ya. Nah di sini apa? Rahang atas. Langit-langit atas. Namanya hanak. Yang kuning. Apa? Ya kuning gitu. Nanti-nanti semua ya. Nggak semua segini. Nanti-nanti saja ya. Kalau ini kan. Ini kuning ini. Kalau ini kan masih ada yang lunak. Tempatnya kof. Yang lunak. Ini kan yang keras. Ini kan? Tiba kita rasa andu. Tiba sejenak sendiri juga. Saya menunjukkan ini. Rasa sendiri. Atau mau dipegang sendiri. Bisa di rumah. Saya sampaikan kan. Rasakan di sini yang lunak. Yang kita bahas. Yang kita ekstrasi ini. Nah. Untuk tadi. Batok. Maaf. Lam, nun, roh. Mereka semua di ujung ini semua. Mau dideskripsikan langit-langit boleh. Mau dideskripsikan lifah ataupun gusi juga boleh. Intinya di sini. Ada ya? Masih semua ya. Intinya di sini. Ya. Yang lam di sini. Yang roh lebih besar dia roh. Yang roh lebih besar. Kenapa? Dia punggung lidah. Cuma di ujung. Dia punggung lidah. Dia punggung lidah kecil. Ujung. Bunggung agak terus maju di dalam lagi sedikit. Kenapa ini dibedakan? Nanti kita bahas kebal dan ketipisan huruf. Dan roh punya tebal, punya tipis. Ini yang membuat dia beda. Yang ingat kita bahas nanti. Intinya. Kalau ini bukan makhluk ini. Ini sifat. Yang makhluk ini. Yang biru ini. Yang biru. Yang biru. Mengenai ini sifat yang kita bahas. Afin dan ketip. Ketebalan atau ketikisan suatu huruf. Ya, silahkan. Berarti objek roh dengan nul itu berbeda ya? Biasanya sedikit ya. Kalau nul itu kan sebetulnya dekat gambarnya dekat ke busi. Pangkal busi. Pangkal gigi. Eh, pangkal gigi. Pangkal gigi atas. Kalau roh itu berarti agak. Enggak. Sama, Ustazah. Kenapa? Apa bedanya? Karena kalau nul itu cuma ujung doang. Subyeknya. Kalau roh lebih besar. Berapa? Dari ujung. Lidah. Lidah. Punggung lidah. Jadi dia. Subyeknya lebih besar. Jadi kayak wajah. Lempelnya lebih besar. Kenapa? Spesial lebih besar. Menurutnya cuma ujung doang. Kalau roh. Kalau roh ujung juga. Saya punggung juga gitu. Punggung-punggung sini dia. Lebih besar. Kalau misalnya nih analoginya lidah. Ini cuma nul doang segini nih. Analoginya ya. Misalnya lidah nih. Analogi aja ya. Misalnya kan nul cuma satu. Ini aja segini. Maka roh segini. Analoginya ya. Bukan berubah dia. Bukan berubah. Lebih besar spesinya. Saya sejati lebih besar. Analogi ya. Kalau nul segini. Kalau roh segini. Analoginya. Kalau dalam si gambarkan visualnya. Mari kan Ustaz contohin sampai keluar lidahnya. Nul di sini. Rho. Agak. Gimana ya? Nul di sini. Iya. Rho-nya agak. Ya maksudnya agak. Bukan di situ. Makanya makin ini. Agak ke dalam. Agak ke dalam. Makanya makin ke dalam. Karena selama ini kita belajar. Rho itu. Yang langsung sudah bilang batang. Jadi. Kembali ke lidah itu. Begini. Iya. Kalau ada orang balik banyak. Sekarang bagaimana kalau dia tipis. Coba il. Kalau dia tipis bagaimana? Iru. Misalkan nih. Coba pakai batang dulu coba. Misalkan ada batang dulu nih. Misalkan kita pakai batang. Coba kita pakai tebal. Matah. Or. 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 Mungkin bisa rasional. Coba kita ganti kir. Coba gimana? Iru. Iru. Iru tebal juga itu. Kalau dia begini. Iru tebal. Iru. Sedangkan ini batang. Perutnya. Kalau bibir ini perut bibir. Ini perut lidah. Yang kita minta adalah ini semuanya ya. Masih ke atas. Bukan bagian perut di sini. Ya jadi kalau saya pribadi lebih masuk ke atas yang masuk ke atas itu jombol. Ya atau tulisan. Karena kalau ngebalik itu nggak pernah dapat. Kalau bawah gimana? Ya. Jadi bagian sini ya. Misalkan lidahnya bukan di dalam sini ya. Tapi di dalam sini. Jadi analoginya. Saya lagi ulang. Kalau nun analoginya satu ini. Analoginya dia ya. Kalau roh dua. Kenapa? Spesial besar namanya tulisan. Analoginya dia. Kalau misalkan dua kayak gini. Bukan. Bukan lebih besar. Jadi kalau kira-kira nunus itu ujung kuku yang di tengah. Terus kalau yang roh ia itu segini. Lebih ya. Semasa-masa. Kenapa? War roh iudani. Masih lagi. Li bohrin adul khudu. Apa itu? Terus. Terus. Masih lagi. Karena roh punya istilah ketebalan. Tafsi. Jadi segini yang mencangkut kira-kira. Karena bayangan saya itu. Ini lidah dibagi-bagi. Jadi yang mencangkut hanya bagian sini. Ya bukan. 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 Saya sedia lebih besar. Spesial saya sedia lebih besar. Saya sedia lebih besar. Jadi dari makro nun. Agak kebelakang. Ya. Berarti nun. Ilagor kolilan. Nun tambah sedikit. Makanya ada banyak buku-buku membahas. Mentor kol. Benar. Makanya banyak materi membahas. Glotor furlisan. Ujung lidah. Ilagorilisan kolilan. Bahasa deskripsi lain. Kor furlisan. Ujung lidah. Ilagorilisan. Sampai masuk ke punggung lidah sedikit. Itu bahasa di sini lain. Jadi boleh langsung punggung lidah. Punggung lidah itu include. Boleh. Bahasa kedua itu apa? Kor furlisan. Artinya ujung lidah. Sampai ke punggung lidah. Kolilan sedikit. Deskripsi beda. Dan segi definisi. Essence-nya. Torfulisan ilah. Zohridlisan kolilan. Ada islah kolilannya. Torfulisan ilah. Zohridlisan kolilan. Beda. Kalau hapa dia gini. Kalau tolong di sini. Atasnya. Ada lagi ya. Misalkan ini Torfulisan ini. Segini. Elizabeth ya. Torfulisan itu lebih dalam lagi. Jangan sama. Pokoknya dia. Torfulisan itu. Masya-Masya. Semua. Antara Torfulisan. Dengan. Was tulisan. Enggak. Ketemahan tempatnya. Iya. Jimshin. Enggak juga. Ke ujungan tempatnya. Tok. Delta. Lam. Apa lagi. Itu. Shin. Zaisot. Nah. Jadi. Tidak terlalu mendalam. Seperti tempatnya. Jimshin. Ya. Enggak juga. Terlalu ujung. Tempatnya. Nun. Saya nangisah. Saya nangisah lagi. Disini ada. Jimshin. Di sini. Jimshin. Ya. Dok. Tempatnya. Sudah kita skip aja. Karena tepi. Maka. Segini dulu nih. Menjelang ujung. Rho. Baru. Lak nun saja. Nun. Dan kawan-kawannya. Ada. Ko. Delta. Zaisin. Sod. Fa. Zal. Go. Ini semua di sini. Inemekor tulisan. Inemekor tulisan. Lebih besar lagi. Kalau ini udah punya. Apa. Gomennya. Was tulisan. Lam dimana. Saya lalu lagi. Lam tuh di sini. Apa dia. Dia gak main ujung. Makanya. Saya gak bilang ujung. Kenapa. Mungkin bahasanya ujung juga. Biar gak bingung. Nama harapnya namanya. Hafah. Tepi to sisi. Ini Torf. Namanya. Ya. Tok. Delta. Sod. Zaisin. Fa. Zalho. Dan. Nun. Metor. Istilahnya. Objek. Subiknya sama objeknya. Berbeda-beda. Bervarian. Gitu ya. Sedangkan Lam. Dia sendiri. Namanya dia. Apa namanya dia itu. Adenah. Penulisan. Hafah. Serang umum. Ini namanya Adenah. Bentar. Tinggal lagi. Kok saya bacanya. Adenah. Limuntaha. Adenah. Dari bawah. Saya mentok. Yang gak usah diartikan. Saya terulang. Bilang aja. Tapi depan lidah. karena saya bilang sekali lagi, bahasa tidak diterjemahkan secara letterlock anak buah, cat, fried, ya, gak semua itu ya ada karanya, ada karanya tidak letterlock sama seperti orang banyak menerjemahkan ada terjemah kauri, terjemah yang direk gitu ada orang Arab ngomong, orang Indonesia terjemah langsung misalnya orang Arab ngomong gini, khumsah wa ishrin apa arti khumsah wa ishrin? coba khumsah dua puluh, khumsah lima ishrin dua puluh, itu berapa? orang Indonesia terjemah gini, lima dan dua puluh maksudnya apa dua puluh? itu maksudnya dua puluh, lima khumsah artinya lima, wa ishrin artinya, dan dua puluh itu kalau diterjemahkan ini bukan lima dan dua puluh, itu apa? dua puluh, lima kok dibalik-balik ya? gak usah aneh-aneh Indonesia itu ada yang balik belas tiga atau tiga belas? tiga belas kenapa gak belas tiga? kita juga muter kan? masraf pun muter, ada juga yang disitu dua puluh, lima dan dua puluh ada yang balik, lima dan dua puluh jadi ini gambaran makhluknya makhluk itu esensinya gimana? vok pun sama, semua vok dan kawan-kawannya, kok dan kawan-kawannya namanya tempatnya null itu semua makanya space-nya gak terlalu besar jadi kenapa nepot sedikit? bukan karena object-nya lebih kecil tapi karena subject-nya yang tidak terlalu besar sedangkan di sini lebih besar makanya lifah itu kan bisa dan juga anak gak mesti anak paling ujung sesuai dengan size-nya kita masuknya, Shadat? siap coba kita mulai dari bot, bot, lam, nun, dan ro kita mulai subuhkan saja